Terima kasih. Saya ingin tahu, hanya sebuah itu saja. Ya tentunya yang bisa kita minta keterangan, yang terkait dengan beberapa peristiwa, tentu akan kita minta keterangan, minta kumpulan keterangan kita. Sekarang disuruh datang lagi, cuma buat minta keterangan lagi. Bersedia, saya bantu biar ketemu titik terang semuanya, biar clear. Jelas semuanya, enggak ada yang dimanipulasi atau ditutup-tutupi. Empat hari setelah meninggalnya Lina Zubaida, mantan istri komedian entisutisnya alias Sule, menimbulkan kisah lain yang cukup menegangkan. Pasalnya, kepergian Lina diduga karena sakit lambung mudadak kini melebar kerana hukum. Bermula dari kejanggalan yang ditemui Rizky, Febian, dan Zule, ketika mereka tidak diperbolehkan melihat jenazah Lina untuk terakhir kalinya. Hal ini pun diduga lantaran adanya luka lebam-lebam di tubuh Lina. Atas hal ini, Rizky pun lantas melaporkan temuan kejanggalan tersebut kepada pihak kepolisian. Saya sudah melakukan pemeriksaan, mengambil keterangan dari saudara Rizky, maupun dari pihak keluarga. Tentunya dari laporan ini, menyedik masih terus mendalami kejadian maupun peristiwa ini. Ini laporan terkait kejanggalan atau ketidakwajaran meninggalnya halmah rumah. Ibu Lina, ini yang dilaporkan terkait ketidakwajaran itu, saudara Rizky melihat dan menemukan adanya luka lebam di tubuh halmah rumah. Ya, tentunya yang bisa kita mendapatkan politikasi yang terkait dengan suatu peristiwa, itu akan kita mencintai keterangan, bahkan kekumpulan, bahkan keterangan kita untuk hal-hal penyelidikan. Puncak dari pelaporan itu, polisi dari Polres Tabis Bandung akhirnya mendatangi rumah Teddy Suami Lina untuk melakukan pemeriksaan. Dilansir dari cnnindonesia.com, Rabu 8 Januari kemarin, polisi mendatangi rumah Lina dan Teddy yang terletak di Jalan Neptunus Marga Hayu, Bandung, Jawa Barat. Cukup lama para petugas kepolisian berada di rumah bertingkat 2 tersebut, yaitu sejak pukul 11 pagi dan akhirnya keluar sekitar pukul 1 siang lebih 27 menit. Sementara Teddy yang tanpa tengah menggendong baik kecil buah hatinya bersama almarhumah Lina, terlihat sendu dan pasrah menerima kehadiran petugas di rumahnya. Teddy juga membeberkan riwayat penyakit yang diderita Lina. Sekarang disuruh datang lagi gitu, cuman buat apa, minta keterangan lagi. Bersedia? Ya bersedia, saya bantu biar ketemu titik terang gitu semuanya, biar clear, jelas, semuanya gak ada yang apa, dimanipulasi atau ditutup-tutupi. Kalau ada riwayat sakit lambung, ada, emang udah dua kali lebih ke rumah sakit Al-Islam di UGD-nya ya, unit gawat daruratnya langsung. Jadi ada historinya di sana, bisa. PISUM gak ada, gak ada PISUM, gak ada apa-apa. Saat kejadian gak ada PISUM, gak ada apa-apa, karena pas waktu itu dokter juga udah bilang katanya udah meninggal dalam perjalanan. Tidak hanya memeriksa Teddy dan anggota keluarga lainnya sebagai saksi, polisi juga berencana akan melakukan otopsi terhadap jasad almarhumah, yang artinya akan dilakukan pembongkaran makam. Ya, kemungkinan langkah itu di dalam mengumpulan fakta-fakta hukum, di dalam mengumpulkan suatu pindah-pindah, tentunya akan ada langkah-langkah itu. Kemudian, penyebab meninggalnya putulina tentang langkah itu. Secara medis, melalui pisau, melalui toksi, menentukan langkah-langkah yang dilakukan oleh penjitik di dalam mengumpulkan suatu peristiwa. Tentunya, tindakan polisi tersebut sejalan atas laporan yang dibuat oleh Rizky Febian 6 Januari kemarin, atau dua hari setelah ibunya menghubuskan nafas terakhir. Ditemui saat acara pengajian bersama Sule, Iki membenarkan laporan tersebut yang didasarkan pada rasa ingin tahu terhadap penyebab meninggalnya ibunda tercinta. Lebih ke pihak keluarga itu hanya ingin mengetahui penyakit apa sebetulnya. Karena bisa dibilang waktu itu kronologisnya kita tidak jelas. Tidak ada surat kematian. Tidak ada surat kematian. Jadi kita, hak kita sebagai anak dan juga keluarga, tidak ada menuduh ataupun apapun segala macam, lebih hanya ingin mengetahui penyakitnya apa, riwayat kematiannya seperti apa. Itu saja. Dan terlebih terpenting adalah dari hal itu juga perpindahan makon almarhumah mamah. Tentunya dari media saja yang ibaratnya terlalu membesar-besarkan masalah ini. Karena kan dari statement saya waktu itu, ada dari nanda kalau tidak salah, katanya mau dibawa ke ruang pisum. Nah itu juga belum jelas pemberitahannya seperti apa. Cuma kita ingin tahu kalau memang benar ada pemeriksaan secara keseluruhan, kita minta diagnosa dari pihak rumah sakit. Ini akibat dari apa? Apakah serangan jantung? Atau lambung? Atau bert? Atau apa? Itu saja sebetulnya. Sebenarnya lebih ke, kita tidak mau sungzon dengan kejadian semuanya itu. Kita tidak mau sungzon. Makanya, kenapa itu melaporkan juga agar biar ada yang lebih, apa ya maksudnya? Nah kalau ada kejanggalan ataupun apapun, itu pihak keluarga. Mamahnya, adik-adiknya, dan semua keluarga. Sule dan Iki membantah mencurigai ada pihak-pihak tertentu di balik kepergian Lina yang begitu mendadak dan mengejutkan. Hanya saja, keluarga besar Lina merasa canggal, lantaran tidak diberitahu penyebab sakit yang menenggutnya walina, dan tidak adanya surat kematian dari rumah sakit. Inilah intinya dari pihak keluarga, termasuk mamahnya, adik-adiknya, dan juga Iki. Mungkin pas terjadi, ada berita itu, seharusnya dari pihak suami memberitahu, ada surat kematian lah, mungkin nanti dari dokter juga, oh ini akibat serangan jantung lah, ini akibat lambung lah, kan itu harus jelas. Nah, kenapa ini mau melakukan pengecekan dari pihak keluarga, karena tidak tahu apa, nggak ada penjelasan dari pihak suaminya kepada keluarganya. Itu saja, nggak ada sujun hal apapun lah, kita mah semuanya dipasrakan kepada yang mau. Ditambah di hari meninggalnya Lina, ketika Iki tiba di rumah sakit, jenazah Lina sudah terlebih dahulu dibawa pulang. Kejanggalan lain yang membuat Iki dan Sule, terutama keluarga besar Lina merasa heran adalah, tidak adanya surat kematian dari rumah sakit. Atau mungkin KTD yang menyimpan dan menolak memberitahukan isi surat kematian tersebut. Mahduka setahu Iki, prosedurnya dari rumah sakit seharusnya ketika tahu almar rumah meninggal, seharusnya ada waktu 2 jam sampai 3 jam di ruang mayat, setelah itu juga harus kumpul keluarga, menentukan mau di mana, setelah ini harus apa, segala macam, dan kalaupun memang di rumah sakit Al-Islam kemarin, seharusnya ada juga surat kematiannya, terus juga ketika keluar dari rumah sakit, seharusnya ada suratnya juga, segala macam. Tahap selanjutnya dari pelaporan Iki adalah, akan dilakukannya otopsi dengan membongkar makam Lina. Selain itu, penyanyi berusia 21 tahun tersebut, memang berencana ingin memindahkan makam ibunya. Terkait dengan polisi yang sudah mendatangi Teddy untuk melakukan pemeriksaan, Sule dan Iki sama-sama enggan berkomentar lebih jauh. Ya keluarga, ya kan pengen tahu keluarga, kalau nggak melakukan hal itu, ya nggak mungkin mereka pengen tahu. Pengen tahu aja. Baru katanya ya, kita belum tahu. Kita lihat aja pengembangannya ke depan. Ya kalau misalkan besok harus belum proses itu, ya saya tak tahu. Untuk itu, karena mungkin kan dari pihak kepolisiannya yang bertibah segala macam, kita harus tanyainya ke pihak polisi. Intinya, kata Iki tadi juga dari awal, kita tidak terlalu berfokus untuk masalah pengecekan untuk orangnya, atau apapun juga. Karena di sini saya menekankan juga, untuk melaporkan ini, saya tidak ada tujuan untuk menuduh, tujuan untuk mencurigai apapun, tapi hanya ingin mengecek kejelasan dari penyakitnya mama, dan juga riwayat kematian mama itu aja. Pengen tahu lah. Pengen tahu aja. Ini kan anaknya. Nggak tahu kan, nggak ada surat kematiannya di mana, terus mamanya tuh meninggal akibat penyakit apa. Pengen tahu. Pengen tahu itu aja.